Pemirsa kalangan pendidik di Afrika Selatan mengembangkan perangkat realitas virtual berbiaya murah dengan memanfaatkan ponsel pintar apapun. Perangkat ini bisa membantu mahasiswa belajar sains secara lebih menyenangkan dan juga bermanfaat bagi pembelajaran secara daring. Ini mungkin terlihat seperti permainan yang menyenangkan, tapi para mahasiswa Afrika Selatan ini sedang memperdalam pengetahuan mereka tentang sains. Pusat realitas virtual di Fakultas Pendidikan Universitas Johannesburg ini membantu mahasiswa lebih dekat dengan sains. Bahkan sebelum pandemi menghantam Afrika Selatan, waktu bagi para mahasiswa di laboratorium sudah terbatas, tapi tidak demikian di dunia maya. Terinspirasi oleh Google Cardboard, universitas ini mengembangkan perangkat realitas virtual dengan biaya kurang dari 20 dolar dan bisa memanfaatkan ponsel pintar apapun. I can use what I've been provided with at the comfort of my couch at home. So you can just go to YouTube, you can use your device, your smartphone if it's compatible with the apps, Realitas virtual tidak hanya membantu para mahasiswa mempelajari sains, teknologi, rancang bangun dan matematika atau STEM. Ini juga mempersiapkan guru generasi mendatang untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan minat STEM di sekolah dasar dan menengah yang kurang mampu. Pembatasan akibat pandemi membuat banyak mahasiswa tinggal di rumah dan sekolah berubut mengadopsi teknologi. Saat mahasiswa kembali kuliah, menurut kalangan pendidik, perubahan cara belajar ini akan tetap berlangsung. Universitas Johannesburg sedang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Afrika Selatan untuk membawa perangkat realitas virtual ke sekolah negeri. Jika program ini berhasil, mereka berharap bisa membuat program serupa di berbagai sekolah di Afrika Selatan dan juga di berbagai wilayah lain di benua Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.